musik Lampu jack-in dinyala atau tidak Berapa fuelnya Apa semua ya Oke teman-teman semua ya Jadi Anda bisa lihat perbedaan dari Interiornya Volvo Sama Freightliner Jadi disini Tidak ada tempat Tempat duduk atau meja Jadi Cuma tempat tidur dua ya Ini gak bisa dibuat meja dan tempat tidur Tapi kalau Volvo kita masih bisa buat Jadi bisa ada meja Kita bisa duduk santai Begini keadaannya disini ya Itu teman-teman semua ya Terus Ini ada tempat pakaiannya Ya Ini yang orang Filipinya Yang dia yang bawa orang Filipinya bawa ya Jadi ada tempat itu Dia taruh tempat air dia disitu Dan disini juga ada Ada laci nya satu disini Gitu ya Ada apa dan ini juga tempat pakaian ini Gitu Gitu ya Oke Jadi kalau untuk kulkas disini Ini gak ada ya Jadi di flatliner Jadi kita harus bawa sendiri Gitu ya Dan kita harus ada inverter Jadi kita sambung ke battery Battery ke sini ya Gitu Kita harus bawa sendiri Beda dengan Volvo Ada kulkasnya sendiri yang sudah intake disitu Oke Kita ada Di setliner Di setliner Di setliner Di setliner Nah Di setliner Yang ini Apa yang terlaluukan Dan sekarang apa yang terlaluukan Jujur tidak ada Mali truck ya Jadi Yang saya harus Tidak Lalu Pertar jadi Untuk untuk boxnya, untuk masak, ini saya harus dulu sebelum cawan, aliran listriknya ya, gitu ya, jadi saya buka dulu ini, saya buka dulu teman-teman semua, sebenarnya ini ada inverter langsung dari Volvo ya, untuk bisa masak nasi, hidupin microwave-nya apa semua ya, untuk masak dan panasin apa-apa ya, saya cuman lagi nggak mahu, jadi kita bisa importer yang 3000W, jadi kita bisa pakai untuk masak, kita sambung ke baterai langsung, jadi kalau saya tinggalkan truck ini beberapa hari, saya harus cabut kabelnya, supaya nggak minus baterainya ya, gitu ya, jadi ini saya mau ngomong lagi ya, dan saya mau ngomong lagi, coba didekati, jadi ini untuk, eh, ngomong-ngomong nanti saya tinggalkan kepada teman-teman semua yang kita pakai untuk masak-masing, 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 ini, kadang-kadang kalau, eh, on and off-nya kita nggak mati, saya pengalaman dengan, ini, gradlinernya, saya nggak mau, aliran baterainya semua, sehingga ada masalah waktu, waktu mau di start, nggak mau hidup, masalah, oke, saya sudah sambung, kita boleh kemas, ini yang saya baru ganti kemarin, ini, ini, sini ya, ini, saya harus on and off, ini aliran baterainya semua ya, jadi kalau saya hidupin ini, semua baterainya udah jalan semua, aliran listriknya udah jalan ya, oke, selanjutnya, saya akan lihat, makanan di dalam mesinnya ya, makanan ini, atau penutup mesinnya, anda harus buka dari sini, ini, gitu ya, kalau fretliner, langsung dari luar, gitu ya, jadi siapa aja bisa buka itu, kalau Volvo, dari dalam ini, jadi buka ini, anda tarik, bisa kebuka itu, penutup, atau hood-nya ya, hood, penutup mesin itu ya, oke, saya harus cek dulu, engine oil level-nya, apa di mana, itu ya, sebelum jalan, kita harus cek dulu ya, apakah kurang, atau gimana, kita harus make sure semua ya, sebelum kita jalan, oke, oke, ini masih banyak ya, mengganti mesinnya masih bagus, ya, malah untuk ini, gitu ya, oke, ini ya, untuk ngecek ke oli mesinnya ya, disini, coba lihat disini, nih, jadi semua mobil kecil pun ada semua ya, jadi, anda bisa tahu ini, engine ini, engine oil ya, jadi kita cek aja, saya udah cek tadi ya, ini, tinggal tarik, cek sampai di mana dia ya, kurang, apa gimana ya, supaya kita bisa tahu, ini ya, radiatornya ya, air radiatornya, saya harus, tiap kali saya berhenti, berhenti berapa itu, saya harus cek apa semua, takut dia kurang ya, karena kalau ini udah kurang ini, terus tidak ada bocor, berarti, EGR cooler-nya udah nggak bagus, nah, EGR cooler itu yang mana, ini EGR cooler-nya nih, ini EGR cooler, jadi kalau truck ini, setiap hari air radiatornya kurang, tetapi nggak ada bocor, berarti EGR cooler-nya, ini, gitu ya, yang kemarin saya ganti, teman-teman semua, ini, ini turbo-nya, oke, teman-teman, ini turbo yang kemarin ada masalah, yang saya ganti, ini turbo-nya ya, gitu, ini turbo-nya, yang saya ganti kemarin, dan harganya, cukup menggiurkan ya, kalau Anda mau ingin tahu, Anda text aja ke saya, inbox ke saya ya, ini, gitu, cuman saya ada ikut waranti, jadi ada keringanan gitu, gitu ya, terus ini, EGR valve-nya itu di dalam itu ya, EGR valve-nya itu kalau udah kotor itu ya, akan pengaruh juga di tarikan mesinnya, gitu, yaitu ini aliran untuk radiator ke mesin semua ya, gitu teman-teman semua, ini air filter-nya, oke teman-teman, ini air filter-nya, gitu, sedangkan, untuk ini ada, kalau kita mau ganti oli, ada 4 filter disini, 4 filter ya, jadi salah satunya ini, filter untuk airnya ya, filter airnya disini, ada disini ya, sedangkan, untuk filter engine-nya ada disebelah sana, dan ini ya, oke, mesinnya saya juga hidup sekarang ya, nanti ya, untuk detail-nya nanti ya, karena saya harus berjalan, ini ya, ini sudah ditutup, ya, ini sudah ditutup, ya, teman-teman, ini ya, saya harus lepaskan ini ya, atau buka, ini airline lock ya, jadi ini airline lock, saya kunci, ya, saya digalit, alright, saya kunci, oke, sudah dipasang itu, saya harus, ya, itu sudah dipasang, ini gartang saya, saya berhenti beberapa hari, jadi, jadi ini saya, saya tinggir-nya ya, saya turun ini ya, supaya nggak pengaruh ke airbag, airbag suspension-nya, sehingga saya berjalan, saya harus naikin, oke, harus naikin, kita harus make sure, bahwa, eee, kingpin-nya lock ya, kita harus lihat, itu ya, secara visual kita harus lihat, sebuah kingpin-nya itu lock, agak trailer, nggak tertinggal gitu, nah, sekarang kita harus cek bahannya ya, bahannya bagus, suking pin-nya di dalam sana ya, jadi dia masuk ke, eee, apa yang namanya, ke landing gear, bukan, jadi dia di dudukannya situ, dia, eee, masih lock ya, jangan sampai dia kebuka, cuman, eee, itu dalamnya, jadi, waktu anda, eee, jalan, dia nggak terlepas trailer-nya, jadi, sudah terkunci gitu, ini ya, gitu, oke, harus make sure, teman-teman semua ya, jadi, walaupun, eee, buat trailer itu, kita bisa kontrol, ada lampu di sana, jadi, kalau lampu itu nyala, lampu trailer ini ya, kita lihat, ini lampu ya, teman-teman semua, ini lampu kontrol, untuk trailer itu ada leaking, ada, eee, bocoran, jalan-jalan yang keluar, ada bocor, nah itu, ke selang-selangnya, atau, bar trailer-nya, nah, ini lampu nyala terus, tapi, walaupun dia nyala, jadi, itu trail-trail yang baru sekarang, trail-trail yang bagus, kalau, ke barannya, kurang angin, atau ada bocor, atau ada selang-selang angin, yang bocor ini, ini nyala, gitu ya, kalau tidak jalan, dia nyala terus, buat tidak something, untuk bocor, ya, cuma, masih bisa jalan, karena, ini akan, otomatis, mengisi anginnya sendiri, gitu ya, untuk, untuk, untuk jalan-jalan yang baru, ya, tapi, walaupun begitu, saya harus, secara visual, saya harus tes, alright, bagus, ini loading-nya, jadi ada muatan di dalam, gitu, oke, bagus, ini pin-nya, ini pin-nya, itu harus, harus keluar begini, ini pin-nya, ini pin-nya, untuk trailer, untuk nahan dia, supaya nggak maju-mundur, kecuali, kita perlu untuk maju-mundur, atau, permintaan dari customer, nah, itu kita harus, pindahin, ya, minta maju-mundur sana, untuk safety, atau untuk pulau, emang requirement, strip, yang lain, ya, itu, itu polpo yang satu, ya, ya, akan, kami akan ke, persurvei, sama-sama, ini polpo-nya yang satu, guys, mereka menunggu, bawah, satu-satunya, ini bagus semua, oke, oke, karena saya sudah, cek semua, bahan visual semua, di bagian luar semua, dan sudah connect, airline-nya, yang ke trailer, jadi sekarang, saya harus release, airline-nya, supaya anginnya, langsung ke belakang, gitu ya, jadi ketahuan, apa ada bocor, apa nggak gitu ya, oke, jadi saya sudah release, jadi sudah siap, semua ini ya, ini, kalau ini untuk break, trailernya gini, ini untuk break, trailernya ya, gitu ya, ini untuk release, suplai angin, ke trailer ini, trailer air supply ya, ini, gitu ya, ini air supply, oke, dan selanjutnya, teman-teman, karena kita menggunakan, elektronik logbook, gitu ya, jadi, saya akan mengambil, ini logbook, yang saya gunakan ya, coba lihat ya, jadi, ini logbook yang saya gunakan, saya harus konek di sini, ini memang ada, ini logbooknya, elektronik logbook, tanpa ini saya nggak bisa jalan ya, sekarang sudah, harus kan harus pakai ini, udah dari tahun, ya, awal tahun ini ya, gitu, jadi saya, ini ada baterai ya, Samsung ini ya, sublet, jadi ini harganya, 400 lebih ya, udah, mereka udah set up semua, ada company yang, operasikan ini, jadi saya bayar ini, 34, tiap bulan ya, di luar harganya, gitu, jadi menggunakan, sistem mereka gitu, tapi ya, standarnya, Department of Transportation ya, Amerika gitu, ini ya, ini, udah, lagi, oke, saya sudah on-in ini, logbooknya ya, udah keluar nih, nah ini, jadi ini untuk melihat logbook kita, jadi kita udah berhenti, oh ya, hari Jumat malam ya, ini masih merah, jadi saya harus diagnostik ini ya, gitu ya, jadi saya sudah ada 70 jam ini, ini untuk driving time, drivingnya, 11 hours available, ini untuk bla 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 nya semua, 14 jam available, jadi untuk mandi apa semua ya, dan ini, jam saya tersedia, 70 jam ya, jadi masih fresh semua, gitu, ini untuk jam keseluruhannya tersedia, 70 jam, untuk bla 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 nya semua 14 jam, dan untuk driving time nya, saya ada 11 jam untuk hari ini ya, jadi saya sudah sudah diagnostik, karena merahnya itu, yang tandanya berarti, ini kalau ada tanda merah ini, berarti ini belum beroperasi ya, gitu ya, jadi saya harus sudah diagnostik sini, sekian dulu internetnya, gitu ya, nah ini, ini internetnya yang saya gunakan, ini dia, jadi ini connect langsung ke engine gitu ya, connect langsung, nah ini sudah green semua, berarti sudah bagus ini, sudah jalan, pass semua ya, saya harus taruh, maatnya sekarang, dia minta maatnya, 530, 538, 517, 538, 517, oke, ya ini teman-temannya ya, jadi kalau, mesin sudah hidup apa semua, ini ada on duty, sleeper, on duty ini artinya, waktu kita fuel, waktu kita pre-trip, apa semua ya, sedangkan off duty ini, waktu saya sekarang, saya masih keadaan pulang ya, gitu, walaupun saya sudah berada di truck, nah kalau kita jalan ini, ini driving time, drivingnya ya, jadi tandanya, anda sementara driving, kalau ada di sini ya, walaupun anda berhenti, paling 1-2 menit, dia akan pindah ke on duty, kalau anda tidak pindahkan, langsung ya, automatic, ini untuk personal, kalau anda sudah drop trailer, mungkin ada keperluanan, anda bisa menggunakan personal, ini kalau anda moving the yard, jadi kalau, ini ada lockbook, ada panjang ya, ini, jadi saya bisa lihat, ini lockbooknya ya, lockbook ini, nah ini lockbooknya, teman-teman semuanya, jadi saya masih, masih di line, line atas, masih off, masih di rumah ya, ini, nah, ini ya, memang panjang, memang panjang, memang harus detail ya, nah sekarang saya, requirement kalau kita mau jalan ya, kita harus on duty dulu, apalagi sudah berapa lama, di rumah ya, ini, oke, dan, apa yang saya lakukan, saya sudah pre-trip tadi kan, jadi saya pre-trip, gitu ya, oke, jadi, at least saya harus pre-trip, 10-15 menit ya, baru mungkin, kalau sudah mau jalan, saya pindahin ke driving, atau kalau saya, kalau saya belum jalan, saya pindahin ke off duty ya, gitu, nah, sekarang ada satu lagi, saya harus cek, lampu-lampu semua, ayo kita keluar ya, ada lampu-lampu, saya hidupin semua ini ya, lampu, ini lampunya udah hidup semua ini ya, terus signalnya, jadi saya bisa lihat, mana yang, gak jalan ya, signalnya semua, lampu sennya semua, apa semua, lampu gede semua, lampu trailer, marker light, apa semua, saya harus lihat semua di luar ya, oke, kita keluar sekarang, karena, kalau di jalan, anaknya tahu ada yang mati, terus diberhentiin polis, siap masalah, ini lampu, dia nya ya, nah, kita selai ke masalah, luar-luar, 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 yang sanggah bisa cek, lampu brake, lampu brake, harus istilah yang ini ya, kalau di lampu, jangan tolong, karena itu punya penyalang, yang dipunggang juga, cuma, Hai 2 wheels in 2 sides jadi kita harus perhatikan semua sebelum kita jalan karena di Androreca ini kita nggak bisa main-main ya jadi itu semua sepintas semua ya sepintas kayak logbook itu nanti saya berikan khusus untuk logbook gitu bagaimana penggunaannya bagaimana yang lama kita gunakan bagaimana yang baru dan selanjutnya anda ikutin terus saya akan muat bagaimana anda mulai dengan company sehingga anda menjadi owner operat operator dan perbedaan antara daycap dan slipper bird terkaya ini ya kenapa slipper bird itu kebanyakan gunakan untuk luar kota walaupun ada yang owner operator kebanyakan pakai untuk dalam kota juga gitu ya tapi secara garis besar untuk daycap itu ya yang pakai tempat tidur memang untuk company nggak ada company yang memberikan anda menggunakan slipper bird yang ada tempat tidur untuk dalam kota yang artinya anda pulang rumah tiap hari gitu ya ada juga satu-satu tapi kebanyakan itu jadi di carried Walmart kayak di Swift jadi saya kerja 9 tahun di Swift dulu ya jadi saya udah lewatin semua yang gitu-gitu ya untuk ke kontainer tarik kontainan apa semua dari real kereta apa semuanya saya sudah lakukan semua gitu jadi nanti saya jelaskan semua ya oke teman-teman oke teman-teman sekarang ini yang Volvo yang putih itu trucknya dia tapi dia ikut company saya jadi saya yang operasikan ya dan kita akan sama-sama satu tujuannya pick up sama-sama dari Urikan dan kita akan ke Prescott Valley Arizona sebentar lagi kita akan jalan jadi dia sudah berada di terang dia lagi siap-siapkan semua bahwa sewayang jadi siapkan semua bahwa sewayang jadi kita satu bendera satu bendera sansaka merah putih yang dianggir lagi gitu ya jadi kita sudah siapkan persiapan untuk jalan ya itu dia ada di sana kita resek semua nah teman-teman semua teman-teman semua ini tetap lagi jadi kalau Volvo yang sana kalau Volvo nya dia ini mesinnya ini mesinnya Cummins Cummins engine ya kalau saya mesinnya Volvo gitu ini mesinnya Cummins X-15 efficiency series gitu jadi Cummins masih baru ini turbo nya ini alternator nya ini air compressor nya kalau gak salah ini ya air compressor ini turbo apa alternator nya masih baru teman-teman ya 2018 brand new gitu alright jadi kita akan ke Prescott Valley sama-sama oke 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 satu dari Tondano satu dari Tompaso jadi jangan lupa anda like subscribe dia juga ada vlog nya namanya apa vlog nya? Maxwell oh Maxwell Long One gitu ya oke jangan lupa anda like dan subscribe Supir Truck America dan Maxwell Long One alright sampai kita jumpa lagi ya bye 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 bye